Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar sobat semua semoga baik saja lancar rejeki nyamin Oke ini tulisan untuk project kemarin ya untuk Samsung A50 yang sudah pernah digarap di beberapa counter ya dan ini kelanjutannya untuk masalah lanjut untuk Rebal ya Rebal bagian bawah nih ini kan bagian bawah ya kita akan Rebal kita lanjut untuk Rebalnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton kita bersihkan sampai benar-benar bersih ya saya gunakan plat dari AMOWE AMOWE ya seperti ini ya platnya dari AMOWE kita cari ini kan banyak yang cetakan-cetakan ya banyak nah kita cari nih eh sementara kita cari dulu ya awalnya cari seperti ini yang mana yang pas ini berapa nih 0,448 yang sebelahnya 0,348 coba ya yang 0,3 nah ini nggak pas kita kemudian ada 0,3 kita kemudian ada 0,4 3,2 pas ya jadi seperti itu kita cari dari berbagai macam-macam cetakan ini kita cari yang pas ya dari pin kakinya nah seperti ini kita geser-geser seperti ini dari sisi-sesinya kita lihat pojokan-pojokan lurus atau mencong nah ini pas ya mantap ini sudah sangat pas nih mantap semuanya kena pin-pinnya oke kita coba ya lanjut ini gunakan aluminium foil saya pakai aluminium foil ya biasa-biasa pakai ini bisa juga dengan solasi anti panas ya ini ditempel di sini ya tengah-tengah sini tempel di tengah-tengah seperti itu kemudian tadi yang cetakannya kita cari ya kita pasang ya kalau masih mencong geser-geser aja dikit pelan-pelan geser-geser sambil di tekan-tekan gitu ya ini kan agak kasar tuh kalau masuk ke celah lubang platnya mata kakinya itu agak nyangkut jadi terasa nge-plug gitu nge-press mantap jadi usahakan nih sebelum di kasih timah pasta usahakan sudah posisi dari mata kaki ini sudah ini ya sudah pas di lubang plat PGA nya oke ini posisi yang di belakang jadi saya press seperti ini ya nah di press seperti ini tuh gitu sampai sampai nge-press jadi aman nggak bakal geser karena dia udah nge-press banget seperti itu ya jadi nggak bakal geser tuh mata kakinya seperti itu ya oke kita baru nih kita lanjut untuk pasang timah pasta bisa pakai jari bisa pakai plat seng seperti ini bisa pakai jari ya diputer-puter gini bisa pakai jari diputer-puter kalau saya kan biasa pakai seng juga bisa ya tergantung masing-masing ya ada yang ringkas pakai jari diputer-puter aja pertama ini untuk proses pemberian timah pasta ya untuk yang awalnya ini metode awalnya ya timah pasta nya jangan terlalu banyak ya secukupnya aja jangan terlalu banyak jadi jika nanti sudah di blower tapi ada pin yang nggak rata kan bisa ditiban lagi keduanya gitu ya nanti sudah di blower bila kan bisa lewati seperti ini ya untuk proses pemberian timah pasta ya untuk rebal itu sedikit demi sedikit ya jangan langsung banyak terus di kusek-kusek gitu kan itu bakalan malah semakin banyak timah pastanya semakin tebal dia jadi gampang gancet gampang tempet masing-masing tidak memburat alias gandeng kebanyakan sih seperti itu ya dan juga kebanyakan fluk terlalu banyak fluk karena prosesor rebal itu kalau nggak hati-hati bakalan gagal ya jadi jadi kerja dua kali ya selamat menikmati